Harian Giga Pasti udah tau Jika lagi lapar Makan, minum yang segar-segar Cakep Pasti, enak banget Tidak perlu berbahasa basi lagi Ayo, let's go Wal Wal, kok tinggal aku Wal Enaknya mungkin siang ini Kita makan apa Wal ya Makan yang kuah-kuah Mantap kayaknya Wal Kalau nggak salah Di dekat-dekat sini itu Ada rumah makan yang Enak banget Yang berkuah Nama tempat makannya apa Warung makan Pak Husni Ya, kayak pernah denger tuh Wal Nah, mungkin kita kayaknya harus Jalan ke depan kayaknya Jalan ke depan Katanya dekat-dekat sini nih Warung makan Pak Husni itu Patokannya dari mana Wal? Katanya sih dari Tugu Oh Tugu, Tugu disana ya? Pas di depan Hotel Kaltara Hotel Kaltara, hotelnya mana tuh? Oh itu? Oke, berarti Dekat sini nih makanannya Langsung aja Wal Ini langsung wal Tidak ada di sini Wal Ini dia Wal Ini rumah makan yang kita cuci Tersangkanya di sini ternyata Wal? Tersangkanya tuh di sini Jadi ternyata Warung makan Pak Husni itu Sangat populer di sini Wal Oke Rame banget di sini Wal Rame banget? Jadi Mungkin kita Langsung masuk aja Langsung icip-icip di sini ya? Langsung icip-icip Wal Oke Langsung Langsung kita masuk Selamat datang Mas Selamat datang Mas Selamat datang Silahkan itu Oh, terus Mau pesan apa? Mungkin yang lebih dominan makanan yang paling enak di sini yang tahu Sop tulang ya Sop tulang sama soto Sop banjar ayam kampu ayam biasa ada Sop tulang kayaknya oke tuh Wal Sop sama sop tulang Sop banjar Wal Bener Terus yang dingin-dingin apa nih Bu? Dingin-dingin Dingin-dingin ada Tahiti di sini Ada esteler Esteler Wal Esteler mungkin lebih menggoda Esteler Oke Mungkin esteler juga Nah Bu bisa ngelihat itu enggak? Pembuatannya Jadi di sini Kita bakal ngelihat Pembuatan Sop to banjar sama Sop tulang Sop tulang Tapi ini mungkin yang dirancis Sop tulang dulu Bu ya Sop tulang dulu Sop tulang dulu Mana Sop tulang dulu Oh udah bu bungkus gitu ya? Udah bu bungkus Udah bu bungkus Hmm Ini tinggal Tinggal kuah Tinggal kuah Ini yang paling banyak dipesannya ini di sini Bu ya? Ini yang paling banyak dipesannya ini Wah Jadi Membuatkan ini Simple aja loh di kilnya Simple aja Simple aja Apa kil khasnya itu itu Ini Tentang Bedanya soto banjar sama soto-soto lain Mungkin Bedanya kita di kuah Oh bedanya di kuah Nah Kalau kita Kuahnya bening Pas kebetulan Saat ini lagi Mati lampu Mati lampu Jadi pembuatannya eh Sambil gelap-gelapan Nah sambil gelap-gelapan Apalagi pas jualan malam Pas jualan malam ya Cileka Aduh Kuahnya pakai lilin Pakai lilin Jadi susah Tolong bapak pelen ya Tolong Tolong bapak pelen itu sudah 1 bulan lebih loh ya Nah jadi 1 bulan lebih Ini sama ya Kuahnya Sop tulang sama sop banjar itu sama ya Sop banjar itu sama ya Sop banjar Ini udah mati lampu tambah bekeringat Kita makan yang berkuah Mati lampu kipas mati Wow Bu Ini kan sudah jadi nih makanannya Mungkin Saya tunggu di depannya Oke Oke Ini nih makanan yang ditumbuh-tumbuhnya Langsung boleh disedul Disedul Mungkin yang Di rumah Pengen ngerasain Ini gimana Dan langsung datang kesini Coba Boleh diseruput kali kuahnya Boleh diseruput sedikit Sikat wal Sikat 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 Si yang punya kuah ini Ini Enak banget Pas banget ya Coba Istimewanya Istimewanya Apa? Kita nggak ada lemak Mana ada lemaknya wal Tapi Sebelum kita makan ini Mungkin kita5 Ngobrol2一ul lah Sama yang punya wal Currently Sama yang punya Mana tadi? eryan Lulang Iya oke, ini ya bangnya bang kita mau ngomong-ngomong disini mengenai mungkin sejarahnya tempat makan ini gimana? tempat makan ini jadi kalau asal-muasalnya dari orang tua kalau ngerintisnya sih dari kaki lima kita ya dari kaki lima, jorong berubah dari awal tahun 80-an berkelas, itu belum lahir saya wal belum lahir kita belum lahir wal dari tahun 80-an itu tapi masih seputar teragam seputaran sebengkok seputaran pelaguan SDM masih di kawasan itu nanti masuk ke rumah makan baru mulai masuk ke rumah makan yang itu nyewa tepat, bikin rumah makan itu tahun 96-an kalau nggak salah tahun 96 baru mula iya baru mula oke itu disitu kalau awal sih dari pertama menu yang di aslinya ini, yang dua ini oh ini nih? dari orang tua berarti nggak salah pesen berarti ini? nggak salah pesen dan yang terfavorit disini lah terfavorit di pak musli berarti dulu ditarahkan terus ke tanjung selernya ini? jadi kita dari anak-anak, sudah nikah ada dari kakak ada buka cabang di berau pertama itu di tahun 2005 2005 nanti kalau kami masuk ke bulungan disini di tahun 2006 jadi kurang lebih 12 tahun lewat lah sudah 12 tahun abie gua tuh mungkin pas SMP sekarang SMP? 12 tahun lewat lah mungkin cabang-cabangnya disini ada di jadi ya yang ada sekarang ini ditarahkan di berau dengan kita yang disini nanti ada lagi nggak kira-kira bang? ada mau buka dimana? gua akan aja mudah-mudahan nanti ke depannya bisa buka cabang lagi dimana-mana amin amin semuanya amin bang amin mungkin tempat baru gitu mungkin konsep baru mungkin atau masih sama? sekarang ini masih ngontrak jadi insya Allah nanti dalam tahun-tahun ini kita ada sudah punya lokasi sendiri itu di Jalan Cendana di Jalan Cendana kita lagi buka insya Allah tahun-tahun inilah kita buka lagi disitu oh di Jalan Cendana Cia mas di depan unikal berarti? di depan unikal masuk 200 meteran sudah ketemu nanti disitu ajib dulu masalah permodalannya ini nah terus mungkin keluh kesahnya dari dulu sampai sekarang salah satu kalau permodalannya kita dibantu juga sama orang tua dari awal kalau kita memang mulainya dari yang kecil-kecil dulu kalau mau nyetok barang istilahnya kalau untuk usaha pemula jangan coba setok banyak dulu coba yang sedikit 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 nanti ngelihat ada sudah mulai langgar yang mulai meningkat nanti baru kita tambah-tambah ya Alhamdulillah sampai sekarang terus kalau keluh kesah ya kayak mudah sekarang ini mati lampu panas mungkin kenapa sih? dia punya nama ini nama rumah makannya ini kenapa Pak Usni? kenapa enggak Pak Bambang? Pak Bambang? yang bikin soto banjernya ya itu namanya orang ya Pak Usni itu orang tua kita oh jadi dia yang bikin dia yang pertama merintis usahanya ya itu makanya kita kasih penghargaan pakai namanya dia sampai sekarang oh itu? itu orang tua? orang tua ya oh ya itu Pak Usni ini sangat terkenal di kabaran tapi abangnya banyak nih Pak banyak nanti kalau pindah kami tambah Pak Haji Usni oh jadi Pak Haji Usni Pak Haji Usni oh iya 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 nanti jadi tukang soto banjernya ke Haji dong hahaha Pak Haji hahaha hahaha oke oke disambil mas oke oke langsung langsung icip icip dulu kita wal ya icip icip oke kenyang wal ya kenyang wal tidak bisa berkata-kata lagi nih kayaknya wal pas sudah kenyang pas sudah kenyang iya mati lampunya terobati lah sama kenyangnya ini ya terobati sama kekenyangan wal ha aduh pokoknya ini mata sudah mulai lesuh juga wal eh ditutup jin ah ditutup jin hahaha oke mungkin kita langsung ah siapa bayar dulu wal bayar dulu wal iya kan wal gak ada yang gratisan di dunia ini wal oh iya tapi diskon ada diskon pasti ada coba nanti siapa tau ada diskon wal amin dulu wal amin 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 gak ada diskon cuma khusus 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 harian giga harian giga dikasih diskon oke siap siap berapa tadi mbak berapa 254 dikasih diskon sama busnya isinya 100 cuma berdua wal 200 wal ini tadi ada anak jin yang ikut makan wal yang di belakang ada tiga anggota 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 yang juga di belakang oke mbak nanti bayarnya di belakang mbak ya hehehe harian giga lagi mantap bareng bareng dong wal bareng bareng oke 1 2 3 harian giga lazis yoi kita langsung balik wal kita langsung balik wal oke jangan lupa saksikan terus vlog giga harian giga di kumat kaltara oke jangan lupa di subscribe juga jangan lupa di subscribe guys karena subscribe itu gratis gak banyak dan gak bakal juga keselewa tangan-tangan kalian untuk mencet gitu betul dadah dadah see you